Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemasi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Doctor Strange yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradari oleh Scott Derrickson, dipintang oleh Benedict Cumberbatch, Matt Mickelson, dan Rahel McAdams. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Doctor Strange. Semoga! Seorang penyihir yang bernama Kaisilius dan anak buahnya menyusup masuk ke dalam sebuah perpustakaan. Mereka lalu membunuh penjaga perpustakaan itu. Kaisilius kemudian mengambil sebuah kitab yang bernama Cagliostro. Dia menyopek beberapa halaman di dalam kitab itu, lalu kemudian pergi. Seseorang kemudian datang mencoba menghentikan Kaisilius. Dia adalah The Ancient One yang sebelumnya merupakan guru Kaisilius. Ancient One mengatakan kalau apa yang dilakukan Kaisilius hanya akan membawa kesedihan. Namun Kaisilius tidak peduli, dia memilih untuk kabur. Mereka memasuki portal dan keluar di kota London. Ancient One berhasil mengejar dan memasukkan rombongan Kaisilius ke dalam sihir dimensi cermin. Yaitu dimensi yang mirip dengan dunia nyata, namun bisa dimanipulasi dengan kekuatan sihir. The Ancient One memanipulasi dan menggerakkan bangunan-bangunan yang ada di sana untuk menghentikan Kaisilius dan anak buahnya. Namun sayangnya Kaisilius berhasil kabur. Di tempat lain, Dr. Stephen Strange adalah dokter ahli bedah yang sangat berbakat. Dia selalu berhasil menyelamatkan pasiennya. Namun hal ini membuatnya menjadi seseorang yang sombong. Strange mempunyai kekasih yang bernama Dr. Christine yang juga seorang dokter. Pada suatu malam, di saat Dr. Strange akan menghadiri sebuah ceramah, dia menjalankan mobil dengan kecepatan tinggi di tengah hujan lebat. Alhasil, Strange pun mengalami kecelakaan hebat. Mobilnya terpental masuk ke dalam jurang. Setelah diselamatkan, Strange langsung dibawa ke ruang operasi. Setelah operasi selesai, Strange melihat kedua tangannya diperban dan dipasangi alat penyangga. Christine yang ada di sampingnya menjelaskan kalau syaraf di kedua tangan Strange telah rusak parah. Strange pun tidak bisa menerima kenyataan ini, karena dia tidak akan bisa menjadi dokter bedah lagi jika kedua tangannya lumpuh. Beberapa lama kemudian, keadaan Dr. Strange semakin membaik, namun tidak dengan tangannya. Strange tidak bisa mengendalikan tangannya seperti semula. Strange yang seorang dokter menyarankan rumah sakit untuk melakukan eksperimen operasi. Meskipun biayanya sangat mahal, Strange tidak peduli. Strange sangat ingin tangannya kembali seperti semula. Selain melakukan berbagai operasi, Strange juga menjalani terapi. Saat sedang di terapi, Strange yang skeptis berkata kepada terapisnya, apakah pernah ada orang yang mengalami kerusakan syaraf yang parah seperti ini bisa sembuh jika di terapi. Sang terapis berkata, ada. Dia ingat ada orang yang bernama Jonathan Pengborn. Orang itu mengalami cedera patah tulang belakang serius hingga lumpuh. Setelah mengikuti terapi sekian lama, beberapa tahun kemudian, terapis ini melihat Pengborn dengan santainya berjalan melewatinya. Mendengar hal ini, Strange pun tidak percaya. Dia meminta terapis mengirimkan berkas milik Pengborn untuk memastikan kalau si terapis ini tidak berbohong. Pada suatu hari, Christine datang menjenguk Strange. Strange meminta Christine membantunya mencarikan pinjaman untuk melakukan operasi. Namun Christine mengingatkan kalau sekarang Strange sudah tidak punya uang lagi. Christine tidak ingin Strange terlalu memaksakan diri. Namun Strange tetap keras kepala. Strange akan melakukan apapun untuk mengembalikan tangannya seperti semula. Christine kemudian berkata kalau dia takut, lama-kelamaan kejiwaan Strange akan terganggu jika terus memikirkan hal ini. Christine yakin, Strange masih bisa membantu orang lain meski tanpa harus menjadi dokter bedah lagi. Namun Strange yang stres justru menuduh Christine membencinya. Pada akhirnya, Christine, satu-satunya orang yang peduli dengan Strange, tidak kuat dan pergi meninggalkan Strange. Strange kemudian melihat berkas file yang dikirimkan kepadanya. Ternyata, itu adalah berkas milik Pangborn yang dikirimkan oleh terapis. Keesokan harinya, Strange langsung menemui Pangborn berbekal berkas yang dia dapat sebelumnya. Setelah bertemu dengan Pangborn, ternyata Pangborn mengenal Strange. Dulu, Pangborn pernah mendatangi Strange untuk berobat. Namun Strange menolaknya. Dahulu, Strange berkata kalau kelumpuhan yang dialami Pangborn tidak bisa disembuhkan. Namun sekarang, dengan mata kepala sendiri, Strange melihat Pangborn bisa bergerak bebas. Kelumpuhannya telah sembuh. Strange lalu memperlihatkan tangannya yang bergetar. Pangborn yang merasa kasihan, akhirnya memberitahu Strange kalau sebelumnya, dia melatih kekuatan pikiran dan roh di Kathmandu Nepal, hingga akhirnya dia bisa sembuh seperti saat ini. Pangborn mengatakan bahwa tempat dia berguru itu bernama Kamar Taj. Dengan sisa uang yang dimiliki, Strange akhirnya nekat pergi ke Kathmandu Nepal untuk mencari Kamar Taj. Strange menanyakan tentang Kamar Taj kepada semua orang yang dia temui, namun tidak ada yang bisa menunjukkannya. Dari jauh terlihat ada seseorang yang memperhatikan Strange. Saat masuk di dalam gang sepi, Strange dikepung oleh perampok. Perampok itu mengincar jam tangan milik Strange. Strange menolak memberikan jam tangan itu karena itu adalah hadiah dari Christine. Strange pun akhirnya dihajar bertubi-tubi. Tiba-tiba sosok aneh datang menolong Strange. Sosok itu menghajar para perampok. Para perampok itu pun kemudian pergi. Sosok aneh itu bernama Baron Mordo. Mordo berkata, dia mengetahui kalau saat ini Strange sedang mencari Kamar Taj. Mordo lalu mengantar Strange menuju Kamar Taj. Sesampainya di depan sebuah bangunan kumuh, Mordo berkata kalau ini adalah Kamar Taj. Strange pun merasa kalau Mordo telah salah tempat. Mordo lalu menyuruh Strange untuk tidak menyepelekan segala sesuatu. Setelah masuk ke dalam kuil, Strange langsung bertemu dengan The Ancient One. Dia adalah pemimpin Kamar Taj. Secara aneh, Ancient One tahu asal-usul Strange dan maksud kedatangannya ke tempat ini. Strange pun bertanya, apa benar sebelumnya Pangborn belajar di tempat ini sampai dia sembuh dari kelumpuhan. Ancient One menjawab, kalau dia tidak menyembuhkan Pangborn, dia melatih kekuatan pikiran kepada Pangborn sehingga dia bisa sembuh. Ancient One lalu memperlihatkan beberapa gambar mengenai chakra yang ada di dalam tubuh manusia. Melihat hal ini, Strange pun merasa sia-sia karena Strange tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Ancient One kemudian memukul Strange. Tiba-tiba roh di dalam tubuh Strange keluar. Setelah roh itu kembali masuk ke dalam tubuh, Ancient One membawa Strange melihat penampakan aneh. Sambil menjelaskan, kalau alam semesta ini tertiri dari berbagai universe dan dimensi. Masih sangat banyak dunia dan ilmu yang tidak diketahui oleh Strange. Ancient One mengatakan, bahwa ada kebaikan dan juga kejahatan di alam semesta ini. Ancient One memperlihatkan dimensi kegelapan, di mana ada kekuatan kuno yang sangat jahat dan menunggu untuk dibebaskan. Setelah melihat semua itu, Strange yang takjub meminta dijadikan sebagai murid. Namun karena sebelumnya Strange sangat sombong, Ancient One menolak dan mengusir Strange. Malam harinya, Mordo menemui Ancient One untuk memberitahu, kalau Strange masih berada di luar pintu. Ancient One menjawab, kalau dia merasa sifat yang dimiliki Dr. Strange sangat mirip dengan Kaisylius. Ancient One takut, jika nanti Strange akan berakhir seperti Kaisylius. Namun Mordo merasa kalau Strange bukanlah orang yang jahat. Strange yang cerdas itu mungkin bisa membantu mereka. Akhirnya Ancient One pun menerima Strange menjadi muridnya. Ancient One kemudian mulai mengajari Strange penggunaan sihir untuk mengeluarkan energi untuk menciptakan perisai, senjata, dan lain-lain. Lama-kelamaan, Strange menjadi semangat untuk belajar. Dia mendatangi perpustakaan setiap hari. Dia membaca banyak buku tebal untuk memperdalam ilmu sihir. Penjaga perpustakaan yang bernama Wong sampai hafal dengan Strange. Setelah Strange selesai membaca semua buku di bagian luar perpustakaan, Wong membawa Strange masuk ke bagian dalam perpustakaan yang biasanya diperuntukkan untuk para master. Wong mengambil beberapa buku untuk dibaca, namun Strange malah tertarik dengan buku koleksi pribadi milik Ancient One. Strange mengambil kitab Kak Liostro yang berisi tentang manipulasi waktu. Strange lalu melihat ada halaman yang hilang. Wong lalu memberitahu kalau halaman itu telah dicuri oleh mantan master yang bernama Kaisilius. Sementara itu, di tempat lain, Kaisilius dan anak buahnya melakukan ritual menggunakan sobekan buku yang sebelumnya dia curi. Kaisilius ternyata menghubungi Dormammu, Raja Dimensi Kegelapan. Tiba-tiba warna kulit di sekitar mata Kaisilius dan anak buahnya berubah menjadi hitam. Kaisilius pun melihat penampakan Dormammu. Kaisilius kini bisa menggunakan kekuatan Dimensi Gelap. Di dalam kamar touch, Strange ikut berlatih dengan murid-murid lainnya. Namun hingga saat ini, tangannya masih bergetar. Strange lalu mengambil cincin umban, yaitu alat untuk menciptakan portal sihir. Saat yang lain bisa menciptakan lingkaran portal, Strange masih kesulitan. Setelah latihan selesai, Ancient One kemudian datang menemui Strange. Strange pun berkata kalau dia belum bisa menguasai ilmu ini karena syaraf di tangannya belum sembuh. Mendengar keluhan ini, Ancient One lalu memanggil Master Hamir yang tidak mempunyai tangan kiri, namun bisa mengeluarkan kekuatan sihir dengan mudah. Ancient One menyuruh Strange untuk membuang semua kesombongannya dan menerima kenyataan yang ada. Ancient One kemudian membuat portal menuju Gunung Everest dan menyuruh Strange untuk mengikutinya. Setelah sampai di suatu tempat di Gunung Everest, di Ancient One meninggalkan Strange sendirian di sana. Ancient One kembali ke kuil menunggu Strange menciptakan portal untuk kembali. Mordo berniat menolong, namun Ancient One melarangnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Strange berhasil menciptakan portal kembali ke dalam kuil. Keesokan harinya, Strange pun semakin semangat untuk mempelajari ilmu sihir. Di perpustakaan, Strange ingin meminjam kitab tentang proyeksi astral, namun Wong tidak memperbolehkannya karena Strange belum siap membaca buku itu. Akhirnya, diam-diam, Strange mengambil buku itu menggunakan portal sihir. Karena gemar membaca, ilmu sihir Strange pun mengalami kemajuan pesat. Strange bahkan bisa melakukan astral projection. Melihat hal ini, karena Strange butuh tempat latihan yang lebih luas, Ancient One membawa Strange ke dalam dimensi cermin. Ancient One berkata, kalau di dalam dimensi cermin ini, Strange akan bebas berlatih, mengamati musuh, dan mengurung musuh. Ancient One juga memperingatkan kalau mereka tidak boleh berada di dalam dimensi cermin tanpa memakai cincin umban karena itu sangat berbahaya. Di lain kesempatan, Strange yang penasaran bertanya kepada Mordo tentang usia di Ancient One. Mordo pun menjawab, tidak ada yang tahu pasti usia di Ancient One. Ada yang bilang kalau Ancient One sudah hidup selama ribuan tahun. Mordo pun menyuruh Strange tidak usah memikirkannya. Mordo lalu mengambil sebuah tongkat pusaka miliknya. Melihat pusaka itu, Strange juga ingin memiliki pusaka. Mordo menjelaskan kalau senjata pusaka akan memilih tuannya sendiri. Nanti, Strange juga akan mendapatkannya jika sudah siap. Mordo pun mengajak Strange untuk fokus berlatih. Di suatu malam, Strange tidak bisa tidur. Dia memutuskan pergi ke Perpus untuk membaca kitab Kagliostro. Di dalam kitab itu, Strange menemukan halaman tentang mantra memanipulasi waktu. Untuk menggunakan mantra itu, Strange harus menggunakan pusaka mata Agamotto. Strange pun mengambil pusaka itu. Di luar dukaan, Strange berhasil menggunakannya. Strange memanipulasi waktu sebuah apel yang ada di hadapannya. Dia bisa memacukan dan memundurkan waktu milik apel itu. Strange pun kembali beralih ke kitab Kagliostro. Dengan mantra yang sama, Strange berhasil menampakkan kondisi buku sebelum dicuri oleh Kaisilius. Di halaman yang sebelumnya dicuri, Strange mengetahui makhluk bernama Dormammu yang ada di dalam dimensi gelap bisa memberikan hidup yang abadi. Tiba-tiba Mordo dan Wong datang. Mereka menyuruh Strange untuk berhenti menggunakan pusaka mata Agamotto. Jika salah-salah, Strange bisa terjebak di dalam lingkaran waktu. Strange akan mengalami kejadian yang sama berulang kali selamanya. Mordo pun berkata, kalau ilmu sihir yang Strange kuasai sudah cukup tinggi, karena mantra yang baru saja Strange gunakan membutuhkan ilmu yang cukup tinggi. Wong lalu menjelaskan, kalau para penyihir yang ada di dalam kamar touch ini bekerja melindungi bumi dari ancaman mistis. The Ancient One sendiri adalah keturunan terakhir dari penyihir Agung Agamotto. Dahulu kala, Agamotto membangun tiga kuil penjaga bumi yang saat ini letaknya ada di Hong Kong, New York, dan London. Kuil-kuil itu melindungi bumi dari ancaman makhluk dari dimensi lain, termasuk Dormammu. Dormammu sendiri adalah penghuni dimensi gelap dan penghancur dunia. Dormammu sangat mengincar bumi. Tiba-tiba sebuah portal muncul, Strange melihat penjaga kuil New York tewas dipunuh oleh Kaisilius. Kaisilius selalu melempar sihir ledakan, membuat Strange sendirian terlempar masuk ke dalam kuil London. Di dalam kuil London, Strange menyusuri kuil mencari seseorang. Strange lalu melihat begitu banyak benda aneh di sana. Strange melihat sebuah jubah yang bisa bergerak sendiri. Strange kemudian melihat Daniel, penjaga kuil London, diserang oleh Kaisilius dan anak buahnya. Strange berusaha menolong Daniel, namun Strange sadar dia bukan tandingan musuh. Strange pun berusaha kabur, namun Kaisilius memasukkan Strange ke dalam dimensi cermin. Kaisilius memanipulasi tempat di sekitarnya. Dengan susah payah, Strange berhasil melempar salah satu musuh ke dalam pintu sihir yang mengarah ke gurun. Strange lalu melempar musuh yang lain lagi ke lokasi lain di balik pintu ajaib itu. Kini Strange berhadapan langsung dengan Kaisilius. Dengan menggunakan cambuknya, Strange mati-matian melawan Kaisilius. Strange lalu dibanting hingga mengenai beberapa kaca tempatnya. Penyimpanan barang-barang sihir, termasuk jubah ajaib. Kaisilius berniat menusuk Strange, namun secara aneh jubah ajaib itu melindungi Strange. Kaisilius lalu melempar Strange, namun jubah itu menyelamatkan Strange. Jubah itu menempel di tubuh Strange membuat Strange bisa terbang. Jubah itu menunjukkan sebuah baju besi. Strange lalu melempar baju besi itu ke arah Kaisilius. Baju besi itu pun langsung mengikat tubuh Kaisilius, membuatnya tidak bisa bergerak. Kaisilius pun berkata, kalau yang dia lakukan saat ini bisa menyelamatkan bumi. Kaisilius ingin dimensi gelap bisa menguasai bumi, sehingga tidak ada lagi kematian dan kehancuran. Karena dimensi gelap berada di luar ruang dan waktu, semua orang akan hidup abadi di sana. Mereka bisa hidup selamanya. Strange pun berkata, kalau Ancient One tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kaisilius lalu mengatakan, kalau selama ini, The Ancient One telah membohongi semua murid-muridnya. Kaisilius tahu, kalau Ancient One ternyata mengambil kekuatan dari dimensi gelap, agar dia bisa hidup abadi. Sekali lagi, Kaisilius mengatakan, kalau Dormammu bukan penghancur, namun penyelamat dunia. Strange pun masih tidak percaya. Kaisilius lalu tertawa melihat Strange tidak memakai cincin portal. Tiba-tiba dari belakang, seorang musuh menusuk Strange dengan pedang sihir. Sambil sempoyongan, Strange pun kabur dengan darah berjucuran. Saat musuh akan kembali menusuk Strange, jubah ajaib menutupi wajahnya. Strange kemudian mengambil cincin portal milik musuh itu. Dengan sisa tenaganya, Strange menciptakan portal menuju rumah sakit. Dia mencari Christine untuk menolongnya. Strange lalu meminta Christine membawanya ke ruang operasi. Strange memberitahu keadaannya, lalu kemudian pingsan. Strange melakukan proyeksi astral. Sosok astral milik Strange memberitahu Christine, hal yang harus dilakukan. Meskipun kaget, namun Christine melakukan apa yang disuruh oleh Strange, dalam bentuk astral ini. Sementara itu, musuh juga melakukan proyeksi astral dan kembali mengejar Strange. Strange pun bertarung melawan musuh dalam dimensi astral. Strange yang kalah melawan musuh, tiba-tiba detak jantungnya menghilang. Christine yang melihat hal itu, langsung menyetrum tubuh Strange. Saat disetrum, di dimensi astral, Strange bisa membuat musuh terlempar jauh. Dalam wujud astral, Strange kembali menyuruh Christine untuk menyetrumnya lagi. Di dimensi astral, Strange sengaja menahan musuh. Saat tubuh Strange kembali disetrum, musuh yang dia pegang pun terbakar sampai mati. Strange lalu kembali ke dalam tubuhnya. Dia lalu menceritakan apa yang terjadi selama ini kepada Christine. Setelah mendapat pengobatan, Strange pun kembali ke kuil London. Strange kemudian kembali lagi memakai jubah ajaib. Strange bertemu Mordo dan Ancient One di sana. Mordo dan Ancient One terkejut melihat Strange memakai jubah terbang. Bukan sembarangan orang yang bisa menaklukkan pusaka sihir itu. Setelah kuil London hancur, kini tersisa dua kuil lagi yang ada di New York dan Hong Kong yang menjaga bumi dari serangan dimensi gelap. Ancient One menunjuk Strange untuk menjadi penjaga di kuil New York. Namun Strange menolaknya. Strange sangat ketakutan karena baru pertama kali membunuh seseorang. Strange tidak mau melakukannya lagi. Strange lalu bertanya, apakah benar yang dikatakan Kaecilius kalau Ancient One menyerap kekuatan dimensi kegelapan agar dia bisa hidup abadi. Mordo pun kaget mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Strange. Namun secara mengejutkan, Ancient One tidak menyangkalnya. Ancient One lalu pergi untuk mempersiapkan diri dari serangan Kaecilius berikutnya. Mordo lalu memarahi Strange karena telah berbicara sembarangan. Strange tidak tahu tanggung jawab yang dipikul Ancient One selama ini. Mordo mengatakan kalau Strange adalah penakut. Strange pun menjawab kalau dia akan mencari cara lain selain saling membunuh satu sama lain. Tiba-tiba, Kaecilius dan anak buahnya datang kembali. Kaecilius ingin menghancurkan kuil Andan. Strange pun menahannya dengan membuat dimensi cermin. Strange pikir dia berhasil menahan Kaecilius karena tidak memakai cincin portal. Namun ternyata Kaecilius yang mendapat kekuatan dari dimensi kegelapan membuatnya semakin kuat di dalam dimensi cermin. Strange dan Mordo pun kabur keluar kuil. Strange menciptakan portal untuk kabur. Namun jalanan tiba-tiba miring sehingga mereka tidak bisa memasuki portal. Strange dan Mordo masih berusaha kabur. Namun Kaecilius benar-benar menguasai dunia cermin. Dia memanipulasi bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, Kaecilius pun berhasil menangkap Strange dan mengambil cincin portalnya. Kaecilius lalu menusuk Strange dengan pedang sihir. Tiba-tiba Kaecilius dan Strange terpisah. Ancient One datang menyelamatkannya. Mordo melihat simbol aneh di dahi Ancient One. Itu adalah simbol yang sama yang dimiliki oleh Kaecilius dan anak buahnya. Itu berarti Ancient One memang mengambil kekuatan dari dimensi gelap. Ancient One lalu berkata, kalau Dormammu telah memperdaya Kaecilius, kehidupan abadi yang ditawarkan oleh Dormammu bukanlah surga, melainkan siksaan abadi. Namun Kaecilius tidak peduli. Kaecilius dan anak buahnya maju melawan Ancient One. Kaecilius membuat portal tanpa sepengetahuan Ancient One. Dia lalu menusuk anak buahnya sendiri hingga menembus tubuh Ancient One. Kaecilius lalu melempar Ancient One ke dalam portal. Ancient One pun terjatuh dari ketinggian dengan luka tusukan. Strange yang panik langsung membawa Ancient One ke dalam rumah sakit. Meskipun abadi, namun Ancient One tetap akan mati jika dibunuh. Ancient One pun dibawa ke dalam ruang operasi. namun kondisinya semakin melemah. Dr. Strange lalu melakukan proyeksi astral untuk mengikuti Ancient One dalam wujud astral. Strange menyuruh Ancient One untuk kembali ke dalam tubuhnya. Namun Ancient One menjawab, kalau dia sudah melihat masa depan, dia tahu kalau saat ini dia akan mati. Ancient One berkata, kalau dia tidak bisa melihat masa depan Strange, masa depan Strange penuh dengan kemungkinan. Strange bisa menjadi seorang yang sukses, namun kesombongan dan rasa takut masih menghalangi Strange untuk memahami pelajaran paling sederhana dan penting, yaitu berkorban untuk orang lain. Ancient One mengatakan, kalau bukan dia yang menyembuhkan Pangborn, namun Pangborn menggunakan sihir untuk bisa sembuh. Strange juga bisa melakukannya kalau dia mau. Sebenarnya Ancient One penci mengambil kekuatan dari dimensi gelap, namun terkadang, seseorang harus melanggar aturan demi kebaikan yang lebih besar. Ancient One lalu meminta Strange dan Mordo bekerja sama agar bisa mengalahkan Dormamu. Jangan sampai dimensi gelap menguasai bumi. Setelah mengatakan itu, Ancient One kemudian menghilang. The Ancient One pun akhirnya tewas. Strange selalu teringat kalau Christine pernah mengatakan, kehilangan tangan bukanlah akhir dari segalanya. Strange masih bisa menolong orang lain dengan cara yang berbeda. Strange pun akhirnya memutuskan untuk melawan Dormamu demi menyelamatkan dunia. Sementara itu, Kai Silius dan anak buahnya menuju kuil Hong Kong untuk menghancurkan kuil terakhir itu. Jika kuil itu hancur, maka dimensi gelap akan terbuka. Sementara itu, Wong dan para penyihir yang lain akan mempertahankan kuil Hong Kong dengan nyawa mereka. Strange kemudian mendatangi Mordo. Di sini, Mordo merasa kecewa karena selama ini dia telah dibohongi. Ancient One melarang menggunakan kekuatan dimensi gelap, padahal selama ini dia sendiri menggunakannya. Tidak heran jika Kai Silius sangat kecewa sehingga memilih jalan menyimpang ini. Strange kemudian meminta Mordo membantunya melawan Kai Silius karena Strange tidak bisa menghadapi Kai Silius sendirian. Akhirnya, mereka berdua pun bergegas pergi menuju kuil Hong Kong. Saat mereka tiba, keadaan sudah kacau. Kuil juga sudah hancur. Dimensi gelap terlihat muncul dari atas langit. Sedikit lagi, Dormammu akan datang ke bumi. Semuanya telah terlambat. Strange tiba-tiba teringat dengan mantra perjalanan waktu yang menggunakan mata Agamotto. Strange kemudian merapalkan mantra itu. Kai Silius berniat menggagalkannya, namun terlambat. Strange berhasil memutar waktu. Semua benda dan orang-orang pun kembali ke tempat mereka sebelumnya. Hanya Strange, Mordo, Kai Silius, dan anak buahnya yang tidak terpengaruh oleh mantra itu. Pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan. Kai Silius menyerang Strange, sementara Mordo melawan yang lainnya. Setelah Mordo berhasil mengalahkan semua musuh, dia membantu Strange melawan Kai Silius. Mereka berhasil menahan Kai Silius di dalam batu bata. Strange dan Mordo lalu menemukan Wong yang tertimbun reruntuhan bangunan. Wong mengatakan mereka harus bersiap-siap, karena sebentar lagi Kai Silius akan terbebas dan akan menyerang lagi. Kai Silius pun akhirnya berhasil menghancurkan mantra Strange. Waktu pun terhenti. Mordo lalu menyuruh Strange untuk bangkit melawan Kai Silius. Secara mengejutkan, Strange malah memutuskan untuk masuk ke dalam dimensi gelap. Strange merapalkan suatu mantra sebelum bertemu Dormammu. Setelah berhadapan langsung dengan Dormammu, Strange berkata kalau dia ingin berunding. Dormammu yang tidak peduli langsung membunuh Strange. Namun secara aneh, Strange muncul kembali, karena sebelumnya Strange menggunakan mantra lingkaran waktu yang akan terus berulang-ulang. Strange tidak masalah jika dia harus mati berulang-ulang kali, asalkan Dormammu mau pergi dari bumi. Lama kelamaan, Dormammu kesal dengan mantra itu. Karena itu artinya, saat ini Dormammu menjadi tahanan Strange selamanya. Dormammu yang sudah tidak tahan lagi meminta Strange membebaskannya. Strange pun berkata kalau dia akan membebaskan Dormammu, asalkan Dormammu pergi dari bumi sambil membawa Kai Silius dan para pengikutnya, dan jangan kembali lagi. Beberapa saat kemudian, Strange kembali ke bumi. Tiba-tiba tubuh Kai Silius dan anak buahnya tersedot masuk ke dalam dimensi gelap. Strange kemudian mengembalikan kuil Hongkong seperti sedia kalah. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Dormammu. Namun karena kekecewaan yang sangat besar, akhirnya Mordo memutuskan untuk tidak mengikuti jalan Ancient One lagi. Strange selalu kembali ke kamar Touch dan mengembalikan mata Akamoto ke tempatnya. Wong berkata, berita tentang kematian Ancient One akan tersebar di seluruh multiverse. Bumi kini tidak punya penyihir agung lagi untuk melindunginya. Mereka harus siap untuk melanjutkan perjuangan Ancient One melindungi bumi ini. Strange akhirnya menjadi penjaga kuil di New York sesuai perintah Ancient One sebelum meninggal. Dia mungkin tidak akan bisa menjadi dokter bedah lagi, namun dia punya cara lain untuk menolong orang-orang. Dan berakhirlah alur cerita film Dr. Strange ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan kekuatan orang botak. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!